Tiga ruang kelas dan satu gudang sekolah dasar Impres Wolooka di Kecamatan Moponggo, Kabupaten Nekikeo Ludes terbakar. Dalam rekaman video amat yang diterima, api dengan cepat melahap seisi gedung kelas. Sementara warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan meja dan kursi siswa. Usaha pemadaman api sulit karena minimnya ketersediaan air. Informasi yang diperoleh, api bersumber dari gudang yang dipenuhi bahan yang mudah terbakar. Diduga nyala api di sulit dari pantulan panas kaca pembesar pada buku-buku bekas di dalam gudang. Kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari 600 juta rupiah.